Di sini ada pertanyaan, carilah jenis dan besar nilai ekstrim dan titik balik fungsi f dari setiap fungsi kuadrat berikut ini. fx sama dengan 6x min x kuadrat. Kita akan mengubah fx-nya ke dalam bentuk baku berikut. fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, sehingga kita perolah fx-nya adalah min x kuadrat plus 6x plus 0. Untuk menentukan jenis nilai ekstrim, kita akan lihat nilai a-nya atau koefisien dari x kuadratnya. Jika a lebih besar dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah minimum. Tapi jika a kurang dari 0, maka jenis nilai ekstrimnya adalah maksimum. Nah, pada fungsi ini, a-nya adalah min 1, sehingga kurang dari 0. Maka jenis nilai ekstrimnya adalah maksimum. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai ekstrim atau y. Gimana, y dapat ditentukan y sama dengan b kuadrat min 4ac per min 4a. Sehingga kita dapatkan y sama dengan b-nya adalah 6 kuadrat min 4 dikali a-nya adalah min 1 dan c-nya adalah 0. Per min 4 dikali min 1. Sama dengan 6 dikwadratkan adalah 36 min 4 kali min 1 kali 0 adalah 0, tidak usah. Jadi, 36 dikwadratkan adalah 9. Maka, nilai ekstrimnya atau y-nya adalah 9. Selanjutnya, kita akan menentukan titik balik fungsi dengan menentukan nilai x-nya terlebih dahulu. Di mana, x sama dengan min b per 2a. B-nya adalah 6, jadi min 6 per 2 dikali a-nya adalah min 1. Maka, sama dengan min 6 per min 2. Sama dengan 3. Jadi, titik balik fungsi f-nya atau f-nya adalah 3,9. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.